Yo Mina, jadi pada video kali ini aku mau ngebahas mengenai anime Higehiro lagi Ya, tepatnya aku mau ngebahas mengenai Isa Ogiwara, si kakaknya Sayu ya Nah, sebenarnya kakaknya si Sayu ini orangnya itu berkecukupan Dimana kini ia telah menjadi seorang CEO di perusahaan makanan milik keluarganya si Oigawara Ya, sebenarnya keluarganya si Sayu itu sebenarnya tajet parah Dan harusnya si Sayu itu nggak harus jual diri buat menjalani kehidupannya Dan jika kalian ingin tahu mengenai alasan kenapa si Sayu itu kabur dari rumah Kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya ya Nah, balik lagi ke Isa Ogiwara, kakaknya si Sayu ini Nah, jadi dari semua keluarganya si Sayu Hanya kakaknya sajalah yang berusaha untuk mencari keberadaan Sayu Ya, itu sih yang aku ketahui ya Sampai pada akhirnya ia menemukan Sayu yang sedang bekerja paru waktu di sebuah minimarket Ya, nantinya kita akan melihat Sayu bekerja secara mandiri di bawah bimbingan dari Yoshida-san Lalu nantinya juga kita akan melihat Isa-san yang mendatangi apartemen dari Yoshida Dengan tujuan untuk membawa Sayu pulang ke rumahnya ya Di Hokkaido kalau nggak salah Nah, jadi ya Tidak semua dari keluarga Sayu itu menelantarkan si Sayu ya Bahkan masih ada one-san yang peduli terhadap Sayu Dan mengenai penampilannya sendiri Isa Ogiwara divisualkan sebagai seorang pengusaha muda yang tampan dan berwibawa Meski hanya sedikit hal yang bisa kita ketahui mengenai kakaknya si Sayu ini Namun kita masih bisa berharap kalau nantinya ia akan bisa berhubungan baik dengan Yoshida Terutama dalam menimbulkan kesan baik lagi terhadap Sayu Nah, segitu sajalah dulu untuk mengenai video Isa Ogiwara ini Dan jika kalian ada info lain yang kalian ketahui Kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih